Halo, jumpa lagi bersama dengan saya, Emir Widya di Emir Widya Channel. Salam sound profesional Indonesia. Kali ini kita akan belajar mengenai alat-alat untuk menggantung. Banyak orang menggantung speaker di Indonesia secara sembarangan dan tidak memperhatikan aspek daripada keamanan. Bagaimana dengan saudara? Saya sudah menggantung ribuan speaker. Saya mengajari banyak orang bagaimana cara menggantung. Kali ini saya akan memperlihatkan alat-alat menggantung dan apa yang kita harus lakukan dengan alat-alat tersebut. Yang pertama, yang paling penting adalah eye bolt. Ini namanya eye bolt. Saya susah menerjemahkan bahasa Indonesia-nya karena bolt itu adalah baut dan eye itu adalah mata. Jadi kalau baut berlubang juga tidak mungkin. Jadi saya pakai bahasa Inggrisnya saja, eye bolt. Entah bagaimana saudara nanti menemukannya di toko, tapi di toko ini disebut eye bolt. Ini yang pendek. Dan kalau saudara perhatikan di sini ada angka-angka. Kalau saya baca ini 0,2 WLL 0,22 T. Berarti WLL ini adalah singkatan working load limit. artinya dia bisa dipergunakan sampai dengan 220 kg per satu eye bolt. Kemudian di bagian bawah di sini ada angka 10 atau M10. Ini adalah ukuran baut. M10 berarti adalah baut 10 mili. Kemudian kalau saudara perhatikan di sini, saya punya eye bolt yang panjang. Sama di sini tulisannya adalah WLL 0,23 T. Dalam arti ini bisa dipergunakan working load limitnya adalah 230 kg. Dan sama-sama ini M10. Ini seharusnya kita masukkan ke dalam box. Atau kita bautkan ke dalam box, ke box seperti ini. Kebetulan ini box buatan kami sudah didesain dengan lubang 10 mili. Seperti itu. Lalu keatasnya bagaimana? Ini ada yang namanya quick link. Orang ada yang menyebutnya ini karabiner dan lain sebagainya. Tapi saya lebih sering menyebut ini adalah quick link. Ini dengan mudah kita bisa masukkan. Jangan lupa dikunci. Nah ini menguncinya. Mengencangkannya. Siap untuk diangkat ke atas. Yang berikutnya adalah shekel D. Atau segel D. Orang sebutnya di toko ini segel D. Nanti satu kali saya akan tunjukkan yang heavy duty. Ada lagi yang heavy duty. Lalu bagaimana ini supaya bisa kita angkat ke atas. Apakah langsung kawat di sini? Tidak boleh. Kita harus pergunakan yang ini. Namanya hausen. Atau ini untuk tempat untuk melingkarkan kawat. Di sini. Kemudian bagaimana caranya kita mengunci kawat ini? Saya punya yang namanya ferrur. Ini dari aluminium. Bendanya seperti ini. Ini dari aluminium. Dan setelah kita kunci menjadi seperti ini. Ini yang harusnya masuk ke sini. Saya buka lebih lebar lagi. Masuk sudah. Dan jangan lupa dikunci. Jangan lupa saudara mengunci. Pastikan baut ini tidak dapat berputar lagi. Kemudian ini tinggal diangkat ke atas. Aman. Kami menggantung ribuan speaker dengan cara seperti ini. Saudara perhatikan di dalam box juga sering ada benda seperti ini. Ini namanya penguat dalam box. Ini ukurannya tetap seperti biasa. Ada M10, ada M8. Saudara nanti akan bertemu box dari tujuh konsultan kontraktor. Mungkin nanti akan bertemu yang seperti ini. Sampai di video berikutnya. Salam sound professional Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.